Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, balik lagi nih sama aku Putri di Ramadan Reflection Reflect yourself, ya with Ramadan Reflection Oke, jadi hari ini bersama aku lagi Putri ya Aku hari ini sendirian guys, tapi tenang aja Walaupun sendirian, aku gak bakal kehabisan topik Dan topik kali ini adalah ngomongin tentang sahur nih guys Siapa sih yang gak tau sahur? Ya, harusnya kalian tau lah ya Oke, jadi aku bakal ngomongin sahur Sahur dari mulai keutamaannya, terus adab-adabnya, dan banyak lagi deh Jadi yang pertama itu adalah keutamaan sahur Jadi Anas bin Malik r.a pernah berkata bahwa Nabi Muhammad s.a.w. pernah besabda Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat keberkahan Nah, jadi arti dari hadis tersebut adalah Sahur itu tuh gak cuma kalian makan kenyang, terus kalian puasa loh Gak, 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 gak Tapi ada keberkahan sendirinya juga Inilah kenapa menurut aku dan kayak menurut semua orang gitu ya Sahur itu penting, karena selain buat kesehatan, juga keberkahannya juga Jangan lupa guys, kalau sahur itu harus 4 sehat 5 sempurna Terus yang kedua, ini aku juga baru tau kalau ternyata kita tuh sahur menggunakan kurma Aku agak banget guys, ternyata kita tuh bisa yang namanya sahur menggunakan kurma Jadi, Abu Hurairah r.a pernah berkata bahwa Nabi Muhammad s.a.w. bersabda Sebaik-baiknya sahurnya seorang mukmin adalah tamar atau kurma kering Disini dijelaskan bahwa sahur yang baik itu menggunakan kurma Ini tuh termasuknya sebagai sunah sih Tapi menurut aku apa salahnya buat kita meng sahur dengan menggunakan kurma kering Oke, dan yang ketiga itu adalah Ini kayaknya kita semua harusnya udah tau ya Yaitu adalah sahur di akhir waktu Jadi, sabda Nabi Muhammad s.a.w. yang direwayatkan oleh Anas bin Malik r.a dalam hadis berikut Yaitu adalah Segerakanlah berbuka dan akhirkanlah sahur Jadi, sebenernya tuh gak ada salahnya guys Buat yang namanya sahur dari awal banget Cuman, memang disarankan kita itu sahur di akhir-akhir guys Dan juga sama juga kayak berbuka Sebenernya gak ada salahnya Untuk berbuka agak akhir Tapi, segerakanlah berbuka seperti yang ada di hadis ini guys Jadi, kalau bisa Kita tuh sahurnya tuh janganlah Kita misalnya subuh jam Atau imsak deh Imsak jam 3.30 Terus kalian sahur jam 2 pagi gitu kan Kayak pagi banget gitu ya Jadi, janganlah Mendingan tuh ya hantai-hantai aja Aku biasanya tuh kalau misalnya sahur itu Misalnya imsaknya jam 3.30 Aku bangunnya setengah tiga gitu Jadi, biar aku dapat waktu juga Tapi juga gak terlalu awal gitu Terus juga Ada nih pentingnya sahur Karena tadi kan kita ngomongin tentang adabnya gitu ya Sekarang kita ngomongin tentang pentingnya gitu loh Pentingnya adalah sama kayak yang pertama Yaitu adalah mendapat keberkahan Again ya guys Sahur tuh bukan cuman kenyang Terus kita menjadi hari Tapi juga keberkahannya gitu loh Dari Abu Said Kudri Rasul Radiallahu Anhu Yang menyebut bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pernah berkata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan para malaikat bersalawat Di atas orang-orang yang bersahur Artinya Bersahur itu adalah suatu keberkahan Maka Janganlah kamu meninggalkannya Walaupun hanya dengan seteguk air Karena Allah dan para malaikat bersalawat Atas orang-orang yang sahur Nah ini juga menunjukkan guys Kalau misalnya Benar-benar itu sahur itu penting banget Walaupun kalian ya Di rumah kalian cuman ada buah-buahan Atau cuman ada air putih Atau cuman ada Nasi pakai telur Itu yang namanya sahur itu penting banget guys Selain dari kitanya yang kenyang Kitanya yang punya tenaga juga Allah Dan juga para malaikat Juga bersalawat Di atas orang-orang yang sahur Dan yang kedua adalah Pentingnya sahur nih Yang pertama adalah Mendapatkan keberkahan Dari Abu Said Al-Kudri Radiyallahu Anhu Yang menyebut Bahwa Nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wasallam Pernah berkata Allah subhanahu wa ta'ala Dan para malaikat bersalawat Di atas orang-orang yang bersahur Ada di Hadis yang berbunyi Bersahur itu adalah Suatu keberkahan Maka Janganlah kamu meninggalkannya Walaupun hanya dengan seteguk air Karena Allah dan para malaikat Bersalawat Atas orang-orang yang sahur Jadi disini dijelaskan Bahwa Mau sedikit apapun sahur kalian Yang pasti Harus Yang namanya sahur ya guys Jangan sampai skip sahur nih Karena ada keberkahan Yang sendiri juga Mau sahurnya cuma kurma Mau sahurnya cuma air putih Mau sahurnya cuma buah-buahan Yang penting Harus sahur ya guys Dan yang kedua adalah Pembeda umat muslim Dengan yang lain Ada di Hadis Rewayat muslim Yang berbunyi Sesungguhnya Perbedaan antara puasa kita Dan puasa ahli kitab Adalah makan sahur Dimana Di puasa kita Itu sangat amat Dianjurkan Untuk yang namanya sahur guys Namun Di puasa ahli kitab Yang namanya sahur itu Belum terlalu diwajibkan Dan yang terakhir Atau yang ketiga Adalah Menguatkan iman Dan Iman dan takwa Sebisa mungkin Tidak meninggalkan sahur Dengan alasan apapun Bahkan Wajib melakukan sahur Meski hanya memakan Sebiji kurma Ingat guys Yang namanya sahur itu penting Walaupun cuma makan buah Kurma Air putih Sangat amat penting Sebab Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Makan sahur itu Mengandung berkah Maka janganlah kalian Meninggalkan Walaupun hanya sebiji kurma Jadi Jangan lupa ya guys Jangan sampai Kita ninggalin sahur nih Nah itu dia Adab Dan Pentingnya sahur Bila kalian Ada nih Yang kalian pengen komen-komen Kalian Pengen ceritain-ceritain Tentang sahur ini Boleh banget guys Taruh aja di komen di bawah Mungkin segini saja Tentang sahur Aku Putri Wala Liat pamit untur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Tentang sahur Tentang sahur Tentang sahur Tentang sahur Tentang sahur Tentang sahur Terima kasih.